Intro Halo sahabat Betsaida, perkenalkan saya Dr. Hemastia Manuhara, spesialis THTKL dari Betsaida Hospital Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman tentang cuci hidung Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dari Betsaida Hospital, like, comment, and share juga ya Oke, untuk teman-teman yang punya rinitis alergi mungkin ya disini Jadi teman-teman yang merasa kayaknya setiap ada debu, sering bersin-bersin, atau jadi meler, atau jadi hidungnya mampet Itu biasanya memang bijalah-bijalah alergi atau rinitis alergi Nah, sebaiknya justru ini harus lebih sering lagi untuk cuci hidung Karena prinsipnya ketika orang-orang yang punya alergi adalah hidungnya harus bersih nih Semua bulu-bulu hidung kita itu sebagai filter utama dari hidung kita ini harus bersih Nah, cara membersihkannya seperti apa? Jadi jangan dikorek-korek, nanti satu takutnya berdarah atau malah jadi bengkak Jadi memang sebaiknya teman-teman yang mempunyai rinitis alergi lakukanlah cuci hidung lebih rutin Dan juga lakukanlah pembersihan lingkungan rumahnya Seperti itu, jadi kayak bantal, spray, guling, seperti itu harus maksimal 3 hari harus sudah dicuci lagi Dan semuanya harus lebih bersih Dan cuci hidungnya tadi ya minimal banget 3 kali sehari 10-20 cc di setiap hidungnya Demikian untuk sahabat Bethsaida, mudah-mudahan sepuluh pertanyaannya terjawab ya Bila ada yang ingin ditanyakan atau masih ingin ditanyakan Bisa langsung komen di bawah ataupun langsung mengunjungi Poli THT di Bethsaida Hospital Terima kasih telah menonton!